Intro Inter Milan dipaksa menelan kekalahan kedua mereka di seri A musim ini setelah harus mengakui keunggulan AC Milan dengan skor 2-1 dalam derby della Madonina Minggu tanggal 6 Februari dini hari waktu Indonesia Barat Inter yang bertindak sebagai tuan rumah, sejatinya lebih dulu membuka keunggulan via gol Ivan Perisic pada menit ke-39 Namun, AC Milan bangkit dengan dua gol beruntun yang dicetak Olivier Giroud pada menit ke-75 dan ke-78 Kemenangan ini mengantarkan AC Milan naik satu tingkat ke peringkat dua klasemen sementara Liga Italia dengan raihan 52 poin Mereka menempel ketat Inter Milan yang bertahan di puncak klasemen dengan catatan 53 poin Terima kasih telah menonton! Terima kasih.